Halo Sobat Semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat kue cucur pandan yang empuk dan bersarang Kue cucur merupakan jajanan kas suku Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa Jajanan ini termasuk salah satu makanan adat yang kerap dihidangkan dalam upacara adat budaya Betawi ya Sobat Cara pembuatan kue ini memperlukan teknik khusus agar kue bisa bersarang dan tidak gagal Nah Sobat yang penasaran dengan kue cucur pandan ala Dapur Erlangga, tonton videonya sampai habis ya Bahan yang pertama, siapkan 125 gram tepung beras 100 gram tepung terigu 130 gram gula pasir 1.4 sendok makan garam 1.4 sendok makan vanili cair Pasta pandan secukupnya 250 ml air panas Kemudian minyak goreng untuk menggoreng secukupnya Langkah berikutnya, siapkan wadah lalu masukkan gula pasir dan garam Kemudian tuang air sedikit demi sedikit dan campur dengan wis sampai gula larut ya Sobat Diamkan air gula ini sampai dingin terlebih dahulu ya Langkah berikutnya, siapkan wadah kembali Lalu masukkan tepung beras, tepung terigu, tuang vanili cair secukupnya Selanjutnya, tuang air gula yang sudah didinginkan tadi sedikit saja terlebih dahulu ya Sobat Kemudian campur dengan wis sampai tepung mengental Terima kasih telah menonton! Setelah tepung mengental seperti ini, tuang perisa pandan secukupnya Lalu tuang semua air gula dan campur kembali sampai merata Agar kue cucur teksturnya bagus, Sobat bisa mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sebentar saja Berikutnya, saring adonan kue cucur ini lalu tutup dengan kain kurang lebih selama 1 jam ya Sobat Setelah adonan didiamkan selama 1 jam, buka penutupnya lalu campur kembali Agar hasil kue bentuknya sama rata, ambil secukupnya adonan dan takar menggunakan cetakan kue talam seperti ini Berikutnya, goreng kue cucur ini ke dalam minyak panas namun menggunakan api yang kecil ya Sobat Untuk menggoreng cucur ini, minyak yang digunakan tidak perlu banyak ya Sobat Cukup memakainya sedikit saja Sobat tidak perlu membalik kue ini ya Cukup semprotkan minyak di pinggiran kue setelah pinggiran kue agak kuning kecoklatan Dan segera angkat dan tiriskan Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan habis ya Sobat Nah Sobat, kue cucur pandanya sudah jadi ya, siap didangka Semoga resep ini bermanfaat bagi Sobat semua Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke media sosial Sobat Terima kasih ya Sobat